Halo, saat ini saya berada di lapangan banteng dan kebetulan sedang berlangsung pameran flora dan fauna 2022. Berwisata ke sini, bisa jadi ide kegiatan untuk mengisi hari libur bersama keluarga ataupun teman. Bagi para penggemar foto, pameran ini menyediakan begitu banyak spot foto yang menarik. Jadi jangan takut kehabisan ide mencari di mana foto yang bagus. Terima kasih telah menonton! Sebagai informasi, ruang ketiga itu artinya sebagai ruang dan tempat untuk keluarga agar bisa berinteraksi. Setelah ruang pertama yaitu rumah, ruang kedua yaitu tempat bekerja dan belajar. Sekarang kita akan berkeliling menyusuri setiap stand yang ada di sini. Menurut petugas keamanan, pameran dibuka mulai dari jam 9 pagi. Sedangkan saat ini masih jam 8.30, jadi saya belum diperbolehkan masuk ke dalam stand. Terima kasih telah menonton! Biasanya pada weekday, banyak rombongan anak sekolah yang berkunjung ke sini. Entah itu pelajar SD, SMP, atau SMA. Festival Flora dan Fauna ini merupakan agenda tahunan Dinas Kehutanan dan Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Setiap stand, memiliki desainnya masing-masing sesuai dengan konsep wilayahnya, atau sesuai dengan ciri khasnya di wilayah tersebut. Contoh Jakarta Utara mengangkat tema, JIS SE Landmark, yang akan memperlihatkan kemegahan miniatur bangunan JIS. Selamat menikmati! 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 Jakarta Pusat mengusung tema seperti Taman Menteng yang memiliki bangunan rumah kaca. Terima kasih telah menonton. Nah, ini pasti stand kepunyaan wilayah Jakarta Selatan. Apalagi rumah saya dekat dengan kebun binatang ragunan. Satu-satunya kebun binatang yang ada di Jakarta. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Rata-rata untuk stand fauna masih banyak yang belum buka. Jadi kita tunggu aja sambil berkeliling melihat stand lain. Terima kasih telah menonton. Setidaknya ada 120 stand flora dan fauna. Terdiri dari pelaku kewirausahaan di bidang pertamanan dan hutan kota. Di mana tersedia berbagai macam jenis tanaman dan hewan yang dipamerkan dan dijual. Pasti sehabis berkeliling ke segala penjuru stand kamu jadi capek, entah karena lapar atau haus. Tenang saja, kamu tidak perlu mencari makanan keluar area lapangan banteng. Karena di sini juga sudah disediakan berbagai macam jajanan yang lebih bervariasi. Terima kasih telah menonton. 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 Nah, jadi di depan atau belakang patung itu, sengaja tidak ada di tanam pohon besar yang bisa menghalangi pandangan ke patung tersebut. Oh iya, nama patung tersebut adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Patung yang berdiri sejak 17 Agustus 1963 itu menjadi ikon lapangan banteng. kalau hari Jumat, Sabtu dan Minggu, di sini ada pertunjukan air mancur menari, yang disesuaikan dengan beat atau irama musik yang menyertainya. Tribun di sekeliling air mancur akan penuh menjelang pertunjukan berlangsung. Diadakan selama dua sesi, yaitu jam setengah tujuh dan jam setengah delapan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.